Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin bertemu kembali dengan saya Ratna Harianingsih di channel Ngaji Bareng 04 kali ini kita akan melanjutkan mengurai hukum-hukum Tajwid yang terdapat pada surah An-Nisa ayat 92 bagian ketiga disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar Tajwid dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahir Rahmanir Raheem Wa in adahukum ikhfa abad karena ada nun sukun yang menghadapi huruf kaf maka bunyi nun sukunnya samar-samar siap-siap menuju makhroji huruf kaf disertai bunyi dengung Wa in dan untuk huruf kaf karena makhrojinya ini jauh dari nun maka bunyi dengungnya atau bunyi yang masuk hidungnya ini lebih banyak dibandingkan dengan aliran suara yang keluar dari mulut jadi ini ikhfa yang paling wa in ka berikutnya disini ada hukum mahtobi'i zahiri karena ada alif yang sebelumnya baris fathah maka huruf kaf kita panjangkan dua harokat berikutnya ada ikhfa abad lagi karena ada nun sukun yang menghadapi huruf kaf maka bunyi nun sukun samar-samar siap-siap menuju makhroji huruf kaf disertai bunyi dengung huruf kaf dan huruf kaf ini sama-sama jauh makhrojnya dari huruf nun sehingga bunyi dengungnya yang lebih besar jadi suara yang masuk hidung lebih besar dibandingkan dengan aliran suara dari mulut ada harfulin sebab ada waw sukun yang didahului baris fathah maka kita bunyikan dengan lembut lalu berikutnya ada hukum ikhlab sebab ada tanwin kasrah yang menghadapi huruf ba maka tanwinnya yang asalnya bunyi n diganti dengan bunyi mim sukun jadi m kawmim disertai dengan bunyi dengung bunyi yang masuk hidung min kawmim bay bay ada harfulin sebab ada yak sukun yang sebelumnya baris fathah maka ini kita bunyikan dengan lembut atau lunak bay baynakum kum ada hukum izhar syafawi karena ada mim sukun yang menghadapi huruf selain mim dan ba disini hurufnya adalah huruf waw maka mim ini kita bunyikan dengan jelas baynakum baynakum wabay bay ada harfulin sebab ada yak sukun yang didahului baris fathah maka ini kita bunyikan dengan melunakan atau melembutkannya bay 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 berikutnya ada hukum tajwid namanya idgam mimi karena mim sukun menghadapi huruf mim yang berharokat hidup maka mim pertama lebur atau masuk ke mim kedua disertai bunyi dengung jadi ini bunyinya em dan tahan wabay nah hum ini boleh juga disebut dengan idgam mutama silain karena ada dua huruf yang sama makhraj dan sifatnya bertemu dimana huruf pertama sukun huruf kedua berharokat bacanya masuk dan lengung wabay nah hum mi ada matobi'i zohiri kenapa karena ada yak sukun yang sebelumnya baris kasrah maka mim panjang dua harokat mi fa sa matobi'i zohiri karena ada alif yang sebelumnya baris fathah maka dipanjangkan fa nya dua harokat mi fa kun kun ada hukum ikhfa atau salto karena ada tanwin dhammah yang menghadapi huruf fa maka tanwinnya dibunyikan samar-samar siap-siap menuju makhroj huruf fa mi fa siap-siap mengucapin fa disertai bunyi dengungan ini dengung dan samarnya sama karena fa ini makhrojnya tidak terlalu dekat tidak terlalu jauh dari nun lalu berikutnya lalu berikutnya ada idgam bigunah karena ada tanwin dhammah yang menghadapi huruf mim maka tanwinnya masuk ke mim fa diatum bunyi M dan tahan huruf lamnya tidak perlu ditahan jadi ini cukup ditekan saja musallamatun tun ada hukum idhar halqi sebab ada tanwin dhammah yang menghadapi huruf halqi atau huruf tenggorokan yaitu hamzah maka tanwinnya masih bunyi asal N jelas musallamatun ilah lamadjaizmum fasil karena ada matobi'i bertemu hamzah dalam dua kata matobi'inya fathah panjang pada kata ilah kemudian hamzahnya yang A pada kata ahlihi makalam panjang boleh empat boleh juga lima harokat ilah ahlihi himat silah kosiroh karena ada ha'domir yang diapit dua huruf hidup artinya huruf sebelum dan setelahnya tidak ada yang sukun dan huruf setelahnya ini tidak boleh hamzah tidak boleh A I atau U maka ha'domirnya panjang dua harokat ilah ahlihi watahri huruf Ro dibunyikan secara tarkik karena berbaris kasroh maka dibacanya tipis ri watahri ri matobi'i dhohiri karena ada yak sukun sebelumnya kasroh maka panjang rohnya dua harokat watahri ru huruf Ro dibunyikan secara tafhim karena barisnya dhammah maka dibacanya tebal watahri ru roh ini juga sama dihukumi dengan roh yang dibaca dengan tafhim karena berbaris di atas maka dibacanya tebal roh kabatim lalu berikutnya ada idgam bi gunah karena ada tanwin kasroh yang menghadapi huruf mim maka tanwin yang masuk ke mim roh kabatim sambil didengungkan roh kabatim mu hamzahnya suaranya tertahan mu minah tak marbut toh jika berhenti jadi ha besar ha sukun di atasnya ada tanda waqaf namanya waqaf jais boleh berhenti boleh terus bismillahirrahmanirrahim وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيْثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ pertanyaan untuk hari ini sebutkan nama hukum Tajwid dari Ain ini ya kalau berhenti disini hukumnya apa, sebabnya apa dan bagaimana cara bacanya صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَاسْلَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهُ وَبَرَكَاتُهُ